Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam kalkulus dan hari ini kita akan membahas satu topik mengenai limit. Nah, kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi limit X mendekati 1 dari X kurang 1 dibagi akar X dikurang 1. Nah, silakan mungkin kalau teman-teman ingin mencobanya sendiri, monggo Engman, persilakan. Nah, tapi kalau teman-teman menjawabnya adalah 0 per 0, itu salah besar teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas cara untuk memecahkan persoalan limit ini. Nah, jadi pertama, starting point kita di sini, triknya adalah kita harus membreakdown X-1 menjadi akar X-1 dikali akar X plus 1. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah tahu cara berikutnya, langsung saja kita coret atas dan bawah karena nilainya sama, sehingga yang survive adalah limit akar X plus 1. Nah, tapi tunggu dulu nih, sebelum kita insert atau substitusi X sama dengan 1 ini masuk ke dalam akar, tunggu dulu, kita harus cek dulu teorema dari limit tersebut. Nah, teoremanya seperti ini teman-teman. Jika ada fungsi F, dan F ini adalah polynomial function atau rational function, jadi jika kita punya fungsi F, dan F ini bisa fungsi polynomial atau fungsi rasional, maka limit X mendekati C dari FX adalah FC. Asalkan syaratnya teman-teman, FC itu haruslah terdefinisi. Jadi misalnya nih teman-teman, kita punya rational function atau pembagian ya, pembilang dibagi penyebut, itu artinya konsekuensinya adalah value dari penyebut atau denominator itu tidak boleh zero. Mengapa? Karena jika sesuatu dibagi dengan zero, itu hasilnya tidak akan terdefinisi. Sementara teorema kita mengatakan FC itu haruslah terdefinisi. Itulah mengapa yang di bagian awal tadi tidak boleh teman-teman, karena nantinya X dikurang 1 itu 0 itu tidak apa-apa. Tapi di bagian denominatornya, akar 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi something dibagi 0 itu pasti akan undefined, tidak terdefinisi, dan itu tidak diperbolehkan dalam limit ini. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah, setelah tadi kita coba mensimplifikasi bentuk yang ini menjadi bentuk yang ini, kita harus pastikan dulu nih teman-teman, apakah Fx ketika dimasukkan dengan C itu menjadi terdefinisi? Nah, di sini kita punya Fx, dalam hal ini adalah akar X plus 1. Kalau kita substitusi X ini dengan C, dan C-nya adalah 1, apakah itu terdefinisi? Ya tentu saja terdefinisi ya teman-teman, karena akar dari 1 plus 1 itu adalah bilangan yang terdefinisi. which is jawabannya 2. Nah, setelah kita bisa memastikan hal tersebut, barulah kita bisa mengatakan limit X mendekati 1 dari akar X plus 1 adalah 2. Oke teman-teman, kita simpulkan. Jadi limit X mendekati 1 dari suatu fungsi, yaitu X kurang 1 dibagi akar X min 1, jawabannya adalah 2. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you for watching, dan sampai ketemu di kasus-kasus kalkulus berikutnya. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.